Masyarakat berharap kepada pemerintah Muku-Muku agar program peremajaan sawit rakyat PSR berkelanjutan dan bisa terrealisasi kembali tahun 2023 ini. Keadiran program peremajaan sawit rakyat atau PSR sangat membantu masyarakat Muku-Muku tidak hanya meremajakan pembohon tua, melainkan juga memenahi banyak hal, seperti mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ketua Kelompok Replanting Perkebunan Tunasarapan di desa Manjuntojaya, Purwanto menyampaikan, yang mana sebelumnya kondisi lahan perkebunan anggota kelompoknya menggunakan bibit kelapa sawit biasa, bukan dari bibit unggul, dengan hasil yang didapatkan tidak memuaskan, kebanyakan pembohonnya tidak berbuah. Pada tahun 2018 selalu, pihaknya mengikuti program pemerintah melalui Dinas Pertanian Muku-Muku, melakukan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat atau PSR. Ia mengikuti program tersebut dengan mencoba menggunakan bibit unggul dan bersertifikat. Setelah mengikuti program PSR ini, kami mendapatkan bibit bersertifikat dengan kondisi sawit yang seperti ini. Satu tahun empat bulan, tepatnya, sudah memiliki buah pasir, walaupun ini harus dikastrasi. Ada pun manfaat yang kami rasakan dari program ini, yaitu memiliki kebun yang berkualitas. Harapan kami terhadap program PSR ini dapat berkelanjutan untuk kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Purwanto Barap, program peremajaan sawit rakyat atau PSR ini berkelanjutan untuk mesejahterakan petani perkebunan kelapa sawit. Jika setiap tahun program ini bisa terrealisasi, maka akan banyak para petani di Muku-Muku meliki kebun sawit yang unggul dan berkualitas. Dari Kabupaten Muku-Muku, Rupiah Redaya Kontributor TPR Bengkulu melaporkan.